PENANTON PENANTON Yang disana belum kayaknya ya, diulang lagi ya PENANTON PENANTON Masih di ini talk show Baik sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Christina Kita akan mengundang seorang penyanyi muda Yang baru berusia sekitar 18 tahun ya Langsung saja kita undangin lagi ya, G.A. Yobi G.A. Yobi Luar biasa sesuai dengan namanya ya, cantik orangnya Yobi itu dari kata cantik Oh itu bahasa apa? Oke Dan menjawab dengan nyanyian boleh, bebas Mau dangdut, rock, celana, apa aja boleh Yang penting dengan nyanyian Setuju? Jadi saya nanya dengan nada Anda menjawab dengan nada G.A. Yobi G.A. Yobi Apa arti nama kamu? Arti nama aku Artinya apa ya? Nada, nada, nada Nama asli apa Nama asli atau nama palsu Nama samaran Nama samaran Nama asliku Galia Artinya pemimpin wanita Oh, namanya Galia Oh, namanya Galia Pemimpin wanita G.A. terkenal dengan lagu Lagu apa? Belum diketik G.A. terkenal dengan lagu Gak ada waktu Beb Dengan 73 juta viewer Apakah betul, apakah betul lagunya Apakah betul itulah lagunya G.A. silahkan dijawab-jawab Penasangannya gimana Sangat betul, sangat betul Sangat betul Betul, betul Betul, 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 betul Betul, betul Aduh, 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 aduh Seru nih, gak ada nih talk show yang begini Gak ada Ngomong sampe nyanyi gini Oke, boleh dijelaskan perasaannya gimana G.A. Senang banget Senang banget Alhamdulillah Senang banget Kayak gak nyangka gitu Dalam 4 bulan Aku juga gak nyangka banget Udah 73 juta Tapi mas 73 juta dalam waktu 4 bulan Wow Hei G.A. Kakak bang, G.A. Alhamdulillah Saya Christina Kakak gak ikut, Kakak? Enggak Gina, Gina, ga ikut? Enggak Nitip salam ga buat saya? Nitip, enggak Enggak juga, yaudah, gapapa ya Lu, eh, lu salah motong rambut lu Hah? Salam motong rambut Iya Pada kayak ableh lu begitu Pake mesin Oh, patut Mesin cukur Pas begitu ini, dikagetin Ayam Udah abis disini Luar biasa tepuk tangan buat Gia Gia, lagunya Sampai 73 juta viewers yang nonton Ini pencipta lagunya siapa? Kamu sendiri atau ada orang lain? Don Quino, ada orang lain Oh, Don Quino, iya Emang kenal? Enggak Gimana, di Cigonewa masih usum kain? Masih usum Masih ya, Alhamdulillah Kenapa Gia memilih genre dangdut? Karena memang dari keluarga Oke Keluarga dari dangdut Dari atasnya, kakaknya juga penyanyi dangdut Dua racun? Oh, pas aja gitu ya Sekarang udah enggak ya, udah sendiri ya Iya, pasal karir Udah sembuh dari racunnya Jadi emang turunan keluarga semua suka dangdut ya Oke Nah ini untuk Teh Kristina nih Teh Kristina ini kan dari jatuh, bangun Ya kan? Jatuh, bangun, jatuh, bangun Sehingga menjadi penyanyi yang sangat profesional Dalam hal perdangdutan Mau sampai kapan nih, Teteh, mau di dunia musik dangdut ini? Ya kalau pemirsa Pencinta dangdut, khususnya yang Mencintai Kristina tidak bosan Ya sampai mereka tidak bosan Sampai mereka tidak bosan akan terus menjadi penyanyi dangdut? Artinya gini ya, karena musik itu sudah mendarah daging di aku Aku dari kecil sudah nyanyi Tetapi walaupun memang tidak langsung ke dangdut ya Jadi pada saat Pop dulu kan ya? Ya pop dan rock dulu gitu kan Rockers lah, menjadi rockers Menjadi Lady rockers waktu itu Ya kan tidak jadi Tapi rezekinya ada dangdut Tetapi dari kecil aku sudah mulai nyanyi Tidak ada yang ngajarin Tidak ada sekolah juga Jadi otodidak Jadi menurut aku ya sampai Mungkin sampai akhir hayat bisa gitu kan Artinya Karena memang pada saat aku mungkin sudah tidak bernyanyi lagi Tidak mengeluarkan album atau single lagi Aku tetap mencintai musik gitu lah Tetap mencintai musik Ya Nah sekarang sudah ada rencana mau ngeluarin lagi single? Remix gitu atau recycle? Kalau single aku kan baru kemarin mengeluarin single aku kan Di 2018 awal Rencana mau mengeluarin album belum tersampaikan Belum terealisasi Tapi aku minta doanya aja Ya mudah-mudahan aku bisa Dikeluarkan album aku berikutnya Karena memang sebelum-sebelumnya aku banyak meluarkan single-single-single Nah single itu aku kumpulkan Mau aku jadikan album Dikumpulkan mau dijadikan album ya Semoga terlesesikan albumnya Ya bisa Allah amin Nah kira-kira mungkin bisa bagi tips nih Mbak Kristina ya Apa yang diperlukan penyanyi muda misalnya contoh kayak gaya gini kan Pendatang baru Pendatang baru agar bisa bertahan lama di industri musik Ya pastinya Jadi penyanyi itu Pasti harus bisa nyanyi ya Nyanyi yang sungguh-sungguh yang benar-benar dengan kualitas suara yang bagus Penampilan bagus Perform bagus dan lain sebagainya Tetapi Jangan lupa juga Attitude Attitude itu harus Benar-benar Bagus karena Dunia musik itu sempit Artinya Small word gitu loh Kita akan bertemu dengan Itu lagi itu lagi Walaupun Walaupun biar bagaimanapun Kita misalnya tidak Tidak bisa menjaga Sikap kita Attitude kita Sebagai seorang penyanyi atau seniman Itu akan rusak Ya biar sebagus apapun Orang akan berbicara dari mulut ke mulut Itu gak bagus enak ini ini Tetapi Insya Allah lah untuk regenerasi sekarang Saya melihat Banyak sekali Mereka cantik-cantik Ganteng-ganteng ya Yang cowok juga Terus kualitas suara bagus-bagus Saya berharap Jangan lupa Attitude Jadi biar mereka panjang Seperti para senior pendahulu-pendahulunya Betul Paget di belakang kayak bukan cule Kemarin baju udang Sekarang bola Iya Bukan lagi rame bola ya Iya Ada apa memang kelihatannya ceria banget kayak Ini Saya kan ada ide buat planning tahun baruan Oh tahun baru Saya udah punya rencana yang pokoknya Acaranya meriah, ceriah dan Aduh Boleh, boleh Kira-kira Di mana acara apa? Rencananya nih Acara tahun baruan Yang apa ceria? Yang meriah, ceriah dan Aduh Kalau ujungnya ketawa pasti ceria Ceria gitu Yang penting mau bagus Kira-kira apa aja nih Rencana yang nanti tahun baru Memang Nah ini saya udah buat Aduh Ini daftar tahun baru ya Nanti ada panggung hiburan Pindah toh pembukaan Pindah toh penutupan Tarian pembukaan Tarian penutupan Panjang man Makanan pembukaan Makanan penutupan Nggak usah deh Kalau menurut saya nggak usah Panjang ini baru segini Ini aja nih Saya nggak pesel Itu sampai sana lihat Tapi kan biar acaranya apa bang? Meriah, ceriah dan Aduh Biar itu maksudnya acaranya Jadi harus bagus Nah nggak sempet Nyiapinnya juga nggak sempet Ini udah tanggal berapa? Sebentar lagi udah tahun baru Ya kita siapin satu persatu Yang penting mah Mulai aja dulu Nah habis dari situ Baru kita kebut Sebelum akhir tahun Gitu le Kebut terus ya Kita kebut terus ya Supaya acaranya Meriah, ceriah Terus mulai dari Mamang mulai Mau belanja apa dulu nih? Terus dimana? Kan banyak keperluannya Kalau untuk tahun baru Nggak mungkin buat Berbukjuan doang Oh iya Kalau mau Lompet harus disiapin Percon harus disiapin Pemain musik Menyanyi dangdun Bener, bener, bener Harus disiapin Mau belanja? Online aja Dimana emang? Nih, kan sekarang tuh Semua kebutuhan Ada di Tokopedia Oh Betul Nih, saya cek dulu ya Saya mau pindah ke sini nanti Nah, kita cek Nah, kita bilang Mulai dulu ke Beli alat Panggang Ada alat panggang? Ada alat Ini, saya ketik Alat panggang Tuk, tuk, tuk This the best Di Tokopedia Wah, banyak banget nih Pilihannya di Tokopedia Banyak sekali ini Buka laca kalah Iya, iya, iya Bener, bener Saya pilih Ini aja alat panggangnya ini ya Nah, terus selesaikan Sampai ke add to chart Alias Taruh di keranjang Oke Taruh dulu di keranjang Karena Kita harus nungguin besok Nanti tanggal 12 Desember Itu ada gratis ongkir Wow Ongkors kirim? Iya Gratis Sampai 100 ribu rupiah Wow Itu panjang hari loh Untuk kategori favorit loh Wah, ini mah Lala dasir Ah, juga salah Ini Iya, pokoknya mah Disitulah Keren banget Keren gak? Menurut itu keren gak? Keren banget Taruh belanja Kalau mau ribuan tahun baru Keluar kota Sambil dengerin musiknya Ed Siren tuh Pakai headphone Yang kece Bisa gak tuh mang? Ya, tuh Drek Gue tuh suka banget sama Gue tuh menerangin Nanya Ya bisa tuh Drek Pokoknya masih siap-siap Liburan Beli tiket pesawat Beli tiket kereta Atau beli Apa itu? Handphone kece-nya Headphone Headphone kece Ada di Tokopedia Wah serius mang? Iya Waduh Eh tapi ngomong-ngomong kan Ed Siren tuh mau datang ke Jakarta ya? Iya Nah itu sekalian aja Beli tiket konsernya Ada di situ? Iya Di tiket event Tokopedia Kokopedia Wah Kalau gitu saya langsung pesen aja mang Soalnya saya nge-pens banget sama Roma Irama Kan yang datang Ed Siren Roma Irama dulu baru saya nonton Ed Siren gitu Terserawis Pokoknya disitulah ya Sudah Mamang bersiapkan untuk tahun baru ya Nanti untuk semuanya Saya serahkan kepada Mamang Tapi itu Daning-daningnya man? Gampang nanti saya transverse Oke oke siap-siap Nanti langsung melalui Mbengkong Langsung ke Mamang Oke ya Ya pokoknya saya mau mengingatkan juga nih sama pemirsa nih Pokoknya terus kebut Dan nikmatin berbagai penawaran menarik dari Tokopedia Ayo cek Tokopedia sekarang Oke Oke ya Siap-siap Bang Yang nanti ke acaranya Meriah C ya Oke Terima kasih ya Pak ya Oke seperti biasanya di Tokopedia selalu menghadirkan orang-orang yang tidak diketahui oleh bintang tamu pada malam hari ini Akan hadir siapa pada malam hari ini nanti setelah yang satu ini disini aja Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton